Orang hijau, kabar orang asam jawa, apa khabar orang jeram, apa khabar orang kuala selangor, terima kasih, terima kasih tuan-tuan kalau beginilah, kalau beginilah turn out kita. Kita berikan tepukan kepada yang bapak berhormat, Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syahrir. Tuan-tuan, ya kita dikatakan kalah, sini kekalahan kita di Johor Melaka, antara puncanya adalah faktor keluar mengundi yang kita tersangat terjejas. Tapi pada malam ini tuan-tuan, kalau beginilah caranya untuk tuan-tuan membuktikan komitmen kepada Pakatan Harapan, kita harus mencapai 80% keluar mengundi untuk mempastikan Pakatan Harapan kembali ke Pucerjaya. Kita, 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 tuan-tuan, inilah yang paling digeruni, sengaja mereka memaksa, memaksa rakyat keluar untuk membuang undi dalam keadaan tengkujuh, punya risiko yang besar. Mereka lupa, apabila berlaku banjir besar, 53 warga Malaysia maut, itu tidak termasuk 37 ribu yang maut akibat pandemik atas kebincangan urusan pandemik, khasnya datangnya vaksin yang lambat tuan-tuan. Namun, kalau beginilah, tuan-tuan tunjukkan, ya kepercayaan dan komitmen kita untuk mempastikan kita menang, kemenangan Pakatan Harapan memerlukan turn out ataupun keluar peratus mengundi. Tak kurang daripada 80% boleh tak boleh? Tuan-tuan, kerana tuan-tuan lah, tuan-tuan yang mengundi kami, lantas kami diberikan peluang, walaupun 22 bulan, walaupun 22 bulan, tuan-tuan, kalau tuan-tuan perhatikan satu persatu daripada reformasi yang telah kita lakukan, paling tidaknya tuan-tuan, hari ini kita boleh mengangkat satu kejayaan. Sebab apa? Sebab kleptokrat utama di dunia, the hast of the century, rempakan paling besar yang dilakukan oleh the plandering idiot yang disebutkan oleh media barat. Hari ini, kerana tuan-tuan keluar mengundilah pada 2018, hari ini di penjara 12 tahun dan 210 juta. Bayangkan, hari ini juga istrinya dalam sebelah kaki dan masuk penjara, tuan-tuan, tak kurang daripada 10 tahun dan dengan penalti semayah 970 juta, lima kali ganda suapan yang dilakukan. Tuan-tuan, tuan-tuan bayangkan, andainya bukan 22 bulan, andainya 60 bulan, lima tahun, lima tahun kita mentabir putera jaya, seluruh negara ini, InsyaAllah, boleh kita bersihkan akan segala kleptokrasi, penyangak, penyamun, pencui yang dapat kita bersihkan negara ini. Boleh tak, tuan-tuan? Sebabnya, itulah dalam 22 bulan, Pakatan Harapan mengangkat persepsi indeks rasuah negara. Daripada tangga 62, kita melonjak terus kepada tangga 52, 10 mata tangga dalam 22 bulan, tuan-tuan. Satu kejayaan yang sangat ceberlang, yang tidak pernah dilakukan oleh mana-mana kerajaan. Selepas daripada itu, menjunam kembali pada tahun 2021 ke tangga 62 kembali. Tuan-tuan, apa maksudnya semua ini? Ini bukan hanya angka-angka yang kita sebut. Tuan-tuan tahu betapa mustahaknya sebuah kerajaan yang dipimpin oleh, apa yang dikatakan sebuah kepimpinan yang wibawa, kepimpinan yang telus, kepimpinan yang mempunyai kompetensi, keupayaan eksekutif. Tuan-tuan tahu, yang tidak masuk akan akibatnya rasuah adalah pelaburan asing langsung. FDI. Kesan daripada rasuah, bukan hanya saya sebutkan ini, disebutkan oleh Tan Sri Ambrin Buang. Setiap tahun, 30% daripada perolian kerajaan tiris bocor. Dan akibat daripada itu, kita boleh hetong-hetong. Tak kurang daripada 30 bilion hingga 60 bilion yang tiris setiap tahun. Akibatnya, akibatnya kita ternapi untuk membina sekolah, hospital, apapun infrastrasinya. Kerana apa? Kerana kerajaan yang sangat syarat dan sinonim dengan korupsi, rasuah, salah guna kuasa, pengubahan uang haram. Tuan-tuan, tuan-tuan cuba bayangkan. Mantan, bos, bos, bos kau, bukan bos aku. Bos kau, disabit kesalahan tiga kali. Mahkamah tinggi, mahkamah rayuan, dan mahkamah persekutuan ketiga-tiga. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab jelas. Kerana, kerana, kenapa tuan-tuan? Kerana jelasnya, kesalahan yang dilakukan oleh Bantan Perdana Menteri ini. Kita berikan tepukan kepada Presiden Ammanah, Abang Mas Sabo. Tuan-tuan, saya ingin sebutkan. Paling aib bagi UMNO. Paling sedih bagi UMNO. Disabitkan kesalahan seorang mantan Perdana Menteri. Bila, tuan-tuan? Bila Perdana Menteri itu adalah seorang UMNO sebagai Perdana Menteri? Sebab apa? Sebab menunjukkan kekuatan rakyat. Rakyat yang apabila sudah diberikan pengupayaan empowerment, apabila institusi-institusi negara kembali pulih, siapapun, kita ingatkan, siapapun yang menjadi Perdana Menteri, jangan ingat anda boleh beraja di mata, di pertahta di hati. Hari ini, hari ini, merengkok dalam penjara. Inilah yang kita maksudkan. Tuan-tuan, perang terhadap rasuah, dijalankan dan dilancarkan oleh Pekerajaan Pakatan Harapan. Sejak sedari hari pertama lagi, ini Menteri Pertahanan yang telah memulakan Tan Sri Ambring Buang, di Literal Combat Ship, LCS, yang hari ini akan merupakan isu yang paling besar. Kita berikan tepukan kepada Abang Mat, yang memulakan komisen yang akhirnya membuktikan bilion ringgit hangus diris bocor kerana pembelian LCS ini, tuan-tuan. Itu hanya secebisnya. Lalu, tuan-tuan, kali ini saya sebutkan, dalam 25 hari ini, countdown ini, tuan-tuan, saya ingatkan, tuan-tuan, inilah peluang untuk Raja Malaysia sama ada membuat langkah kehadapan The Great March Back, The Great March Forward, langkah ke depan, untuk terus kita bina negara kita ini semula, atau kita mengambil langkah ke belakang dengan tuan-tuan berikan kemenangan kepada UMNO Barisan Nasional dan kuncu-kuncunya. Sanggupkah tuan-tuan? Sanggupkah tuan-tuan? Sanggupkah tuan-tuan saksikan? Pastinya tidak. Lalu, atas tuan-tuan lah. Sebab itu saya panggil anak-anak muda, first time voter undi 18 daripada kawan-kawan, daripada muda, dan yang lain. Bersediakah untuk mengundi? Bersediakah? Bersediakah untuk menolak? Sama ada BN, PN dan segalanya. Kerana mereka, tuan-tuan, seandainya BN bergabung dengan PN selepas pilihan raya, apa yang kita dapat? Kita dapat kembali kerajaan yang ada hari ini. Ini dah dia kerajaan yang membawa kerosakan di negara kita ini. Mereka lah hari ini kerajaan. Lantas, kalau tuan-tuan nenggan untuk keluar mengundi, kita akan melangkah ke belakang dengan tuan-tuan berikan kembali putera jaya kepada kuncu-kuncu kleptokrat, kuncu-kuncu penyangak, penyamun, dan penjungin. Apakah tuan-tuan bersedia untuk menyaksikan kerajaan ini? Hancurkan mereka. Pastinya tidak. Lalu tuan-tuan, kami pakatan harapan mengemukakan legenda membawa mempena semula negara. Berdasarkan apa? Berdasarkan pemberntasan habis-habisan rasuah. Kerana rasuah merosakkan ekonomi. Rasuah merosakkan ekonomi di samping ekonomi yang mereka salah urus hari ini. Sebab itu kita menyaksikan kadar inflasi yang begitu tinggi. Kita menyaksikan inflasi yang begitu tinggi bukan kerana perang Ukraine-Rusia. ianya adalah akibat daripada kepincangan mengurus nilai mata uang kita. Apabila mata uang terus menjunam jatuh maka there is import inflation ataupun barang-barang yang kita perlukan kita import daripada luar terus akan memberikan satu tekanan kepada rakyat kerana inflasi. Tuan-tuan, bersekali dengan rasuah dan ekonomi yang disalah urus. Saya memohon kepada tuan-tuan memandang kepada kami sebagai penyelesaiannya bukan hanya dari sudut ekonomi tetapi dari sudut politik dari sudut perpaduan kaum karena inilah pakatan yang merupakan the first experiment political experiment in seven decades atas apa? kerajaan yang benar-benar inklusif yang meraihkan kepelbagaian kaum agama dan budaya sebagai satu yang merupakan kekuatan bagi Malaysia dan bukan sebaliknya. Mereka mengadu domba hal-hal agama perkawaman pastikan pakatan harapan tuan-tuan tidak ada agenda seperti itu. Khasnya amanah yang menjadi tunggak yang menjadi tunggak kekuatan Islam dalam pakatan harapan kita mengangkat dan munculan tinggi artinya meraihkan kepelbagaian dan kesatuan dalam kepelbagaian. Saya hanya mampu untuk mengungkapkan satu ayat Allah SWT pada malam ini dan ini adalah sangat penting. Parti lama saya tak faham ini. Parti yang kononnya menolak kami iaitu bersatu dan pimpinannya juga tak faham ini. Hari ini mereka mengadu domba masih mengadu domba akan kaum Cina khasnya DAP yang kononnya akan menjatuhkan orang Islam dan juga orang Melayu tuan-tuan. Allah menyebutkan dengan baik-baik kalaulah yang dikatakan penyatuan ummah itu hanya penyatuan satu agama satu kaum ia jelas merupakan satu kesalahan dan bertentangan dengan ajaran Islam. Sebab apa? Allah sebutkan dalam Al-Quran walau sya'arabbuka laja'alakum ummatan wahidah walakin Allah akan tetapi Allah menjadikan lia beluakum fima'atakum fastabikul khairat ayat yang selalu dibaca oleh Presiden saya. Kalau Allah mau Allah jadikan semua kita ini satu kaum satu budaya satu bangsa saja. Kan mudah? Tetapi kata Allah Allah jadikan kepelbagaian ini dan inilah kepelbagaian yang akan menyaksikan Pakatan Harapan meraihkan dan menjadikan negara bangsa ini mengangkat kemuliaan insan semua insan bukan hanya orang Melayu orang Islam tetapi semuanya karena itulah anjuran Allah subhanahu wa ta'ala Tuan-tuan mereka tidak ada ini mereka tidak paham ini dalam kononnya mereka memperjuangkan Islam mereka sebenarnya bertentangan dengan prinsip Islam ini saya kemulakan sekali lagi Pakatan Harapan adalah the only political experiment inilah dia Pakatan Harapan yang cuba mengangkat sebenar-benarnya sebuah negara bangsa yang kembali menunjukkan betapa Rasulullah s.a.w. mengangkat Medina yang punya kepelbagaian agama budaya sebagai satu negara bangsa ataupun satu Medina society the Medina state kami Pakatan Harapan khasnya daripada amanah kita mengangkat konsep ini yang sebenarnya then we become an inclusive an inclusive government yang meraihkan semua perbezaan dan tidak menggunakan itu untuk melakukan diskriminasi kesaliman terhadap kaum lain budaya lain dan agama lain sangat bertentangan dengan mereka itulah tuan-tuan yang saya ingin sebutkan sepasikit sebelum saya disuruh berhenti saya punya banyak lagi isu-isu sama ada isu-isu kesihatan isu-isu kesihatan dalam 22 bulan saya mengemukakan 22 inisiatif dalam 22 bulan dan tuan-tuan boleh saksikan nanti kita akan buangkan laporan rekod seorang mantan menteri kesihatan antara lainnya diangkat oleh menteri kesihatan hari ini contohnya PKB40 PKB40 pernah disebutkan oleh menteri mantan menteri semasa dia pembangkang semasa dia pembangkang dia bangun berucap dia kata this is a game changer inilah yang akan merubahkan watak dan wajah sistem dan delivery penghantaran sebuah sistem kesihatan yang menumpu kepada health care dan bukan seek care preventive medicine preventive promotive dan inilah dia asas pemikiran saya yang diangkat oleh menteri kesihatan hari ini tak kira lah tuan-tuan dia boleh ciplak semuanya dia punya white paper itu adalah rehash of policy-policy yang telah saya bentangkan pada 24 Disember kepada itu saya sengaja untuk menyebutkan pada beliau jangan mempolitikan kesihatan sebab itu saya saya nampak last last center sebab itu tuan-tuan andainya saya andainya pakatan harapan kembali saya tidak semestinya menjadi menjadi menteri kesihatan tapi saya mahu kesihatan rakyat sehat bersama menjadi teras kepada kerajaan pakatan harapan seperti mana ekonomi seperti mana politik seperti institusi kerajaan yang akan kukuh kita kembalikan untuk kita great march forward untuk kita terus maju ke depan dan bukan berpatah balik ke belakang seperti mana yang dimahukan oleh UMNO Barisan Nasional boleh tak kawan kita boleh kita 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 wa billahi tafiqu wa lida wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh terima kasih kita ucapkan kepada yang berbahagia Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad mantan dan sekarang ini calon Ali Parlimen Kuala Selangor Kuala Selangor